pulang dalam kondisi gagal ginjal Agong TKI Taiwan asal Malang meninggal di Jakarta diminta uang untuk biaya ambulan sebesar 8 juta rupiah simak video sampai tuntas kabar duga kembali datang dari dunia pekerja migran dimana salah seorang PMI Taiwan yang bekerja di Taichung asal Sumber Maron Kalipare Malang, Jawa Timur dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani penerbangan pulang dari Taiwan tanggal 27 April kemarin Agong Witono diketahui menderita gagal ginjal saat dipulangkan di bandara ia duduk di kursi roda saat itu juga bertemu dengan bok cikrak di bandara sempat galang dana baik langsung maupun di media sosial namun sayang kemarin 28 April mendapat kabar tidak enak dari Jakarta sebelumnya punya keluarga sempat kebingungan karena mas Agong tidak dapat dihubungi ternyata sesampainya di Jakarta ia dilarangkan ke rumah sakit karena kondisinya drop namun hari ini mendapat kabar bahwa Agong sudah tiada sudah meninggal dunia di Jakarta sebelum ia sampai di rumahnya di Jawa Timur dilansir dari suara PMI yang menghubungi keluarganya membenarkan bahwa ada pihak yang mengaku dari PT meminta biaya 8 juta untuk pemulangan jenazah saat ditanya untuk apa mereka menjawab agar tidak ribet dan jenazah segera bisa dipulangkan Agong adalah TKI resmi terdaftar di BPJS ke tenaga kerjaan Indonesia dimana dengan hal ini seharusnya tidak lagi diminta uang untuk kepengurusan kepulangan jenazah namun justru mendapat santunan dari negara Oknum PT tersebut meminta DP 3 juta dan kekurangan 5 juta akan diminta setelah jenazahnya sampai di rumah alasannya biaya tersebut untuk biaya tol dan juga sopir informasi dikutip dari berbagai media masa innalillahi wa innaillahi roji'un tim Agri Fanani ikut berduka sedalam-dalamnya mudah-mudahan almarhum Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan kemudahan jangan lupa subscribe ya terima kasih jadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax